Dalam duel Arema FC versus Bangkara FC, kedua tim mengusung misi kebangkitan Sebuah pertandingan marik, namun juga keras Di menit ke-10, Arema terus menyerang Dan puncaknya menit ke-12, gol tercipta karena terdasnya Dedik Setiawan menempatkan peluang dari umpan Johan Ahmad Farsi Setelah gol tersebut, nampaknya Bayangkara FC menambah pressingnya ke Singoedan Ketatnya pertahanan membuat pertandingan makin panas Hingga akhirnya, pada menit ke-37, Riki Kayame harus menggantikan perjuangan Dedik Setiawan karena cedera Perjuangan yang luar biasa untuk Dedik Setiawan sampai harus ditandu keluar Tentu kita tahu, Dedik adalah staker yang produktif untuk Arema Dengan 6 gol sebagai top skor lokal Dan semoga cedernya hanya cedera biasa Dan segera pulih kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!